assalamualaikum sahabat kelinci ketemu lagi di peternak kota channel untuk video kali ini kami akan membahas cara merawat anakan kelinci yang baru lahiran dan tidak disusui oleh indukanya oke sebelum kami bahas yang belum subscribe channel kami silahkan di subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami karena satu subscribe sangat bermanfaat untuk berkembangnya channel kami oke lanjut ke pokok pembahasan oke lanjut ke pokok pembahasan ini adalah kelinci dengan kasus tidak disusui oleh indukanya caranya supaya kelinci tetap bertahan atau tidak mati kita ambil anakan kelinci nya setelah itu kita taruh box di luar atau di luar dari kandang kita ambil semuanya anakan kelinci nya setelah kita ambil anakan kelinci nya kita pindahkan ke box lainnya nah ini adalah indukanya kelinci jenis hulan lop setelah itu kita ambil indukanya induknya kita ambil nah kita masukkan ke box lainnya atau box yang keluar kandang tadi kita biarkan terus kita susukan istilahnya kita bantu soalnya ini lahiran pertama kalinya dengan kasus tidak mencabuti bulunya dan tidak mau menyusui anaknya ini saya lakukan setiap pagi sekitar jam 6 dan sore sekitar jam 5 tiap hari ini sudah berjalan 5 hari ini dan alhamdulillah kelinci nya anaknya sehat-sehat semua mungkin baru lahiran pertama kali jadi kok induknya belum bisa istilahnya belum mengetahui atau gimana jadi tidak disusui atau mungkin disusui tapi enggak maksimal menyusuinya jadi kasihan anaknya kita bantu untuk menyusukan seperti ini oke barangkali ada teman-teman yang mempunyai kasus seperti ini bisa dipraktekan dan kita sambil badannya diangkat sedikit nah itu anak anaknya kelinci sudah perutnya sudah membesar atau gemuk itu berarti anaknya kelinci sudah menyusui induknya nah ini berapa lama kita lihat anaknya kalau sudah memang melindung ya sudah nah sudah selesai kita taruh lagi taruh ke kandangnya nah ini kita taruh lagi indukannya dan kita lihat anaknya lihat kita lihat hasilnya nah ini perutnya sudah buncit buncit semua berarti sudah kenyang silahnya berarti sudah selesai jangan dipaksa terus nanti kasihan anaknya juga nah intinya kalau perutnya sudah buncit seperti ini berarti sudah selesai atau indukannya ditaruh ke kandang lagi nah setelah itu kita anaknya ini kita taruh lagi nah taruh ke tempat tempat kandangnya tadi atau bok yang semula nah ini kita taruh lagi nah ini adalah indukannya sudah selesai oke kita lakukan pagi sama sore ya sejam 6 atau jam berapa intinya pagi sama sore selama berapa hari ya kalau memang tidak susui ya setelah sampai besar tapi kalau memang terus disusui ya sudah kita hentikan oke dari kami semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe komen like and share dari hobi menjadi rezeki salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati